Namanya kalau ini memang dimaksimalkan, 56 pegawai KPK yang akan direkrut oleh kepolisian ini dimaksimalkan dalam konteks pemberdasarkan korupsi. Tidak dikekang, nanti tidak diarahkan, dan lain sebagainya. Maka kepercayaan kepolisian terhadap pemberdasarkan korupsi akan naik. Saya punya keyakinan itu. Asalkan tadi 56 itu jangan dikondisikan. Selamat datang di Perspektif, sebuah program minjang-minjang santai terkait isu-isu terkini di Indonesia dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang pengat politik yang sedang populer di Indonesia dan juga banyak memberikan pandangan-pandangan politiknya di berkuali televisi di Indonesia. Beliau adalah Dr. Ujang Komarudin, pengajar politik di Universitas Alajar Indonesia dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Kang Senardi, Alhamdulillah sehat. Pertama saya ucapkan terima kasih nih, Jurnal Medan sudah menjadikan saya narasumber pertama gitu. Satu kehormatan dan kebanggaan ini. Kita mau membahas satu isu yang sedang hangat dibicarakan. Ini sudah lama isu sebenarnya, sudah 10 tahun lebih perjalanannya dan sekarang mulai hangat lagi. Yaitu soal 56-56 pegawai KPK ya, yang kemarin tanggal 30 September itu dinyatakan, dipecat dengan format oleh KPK. Sampai kemudian mereka menggaungkan trending 30 STWK gitu. Jadi karena pemecahannya berperangan tuh dengan peristiwa 30 STWK yang kita peringatkan setiap tahun gitu. Nah kemudian setelah mereka dinyatakan dipecat, lalu yang menarik ini sekarang Apolri itu mewacanakan. Bahkan meminta izin ke Presiden untuk menarik 56 orang ini ke Mabes Polri untuk dijadikan penyidik PNS di Mabes Polri untuk memperkuat pengusaha penyidikan di TPKOR di Mabes Polri gitu. Nah bagi kami di Jurnal-Mabes ini menjadi menarik karena 56 pegawai ini sudah dinyatakan dipecat karena tidak lolos TWK. Bagi KPK mereka tidak layak diangkat sebagai PNS, jadi dinyatakan dipecat. oleh Kapolri justru sebaliknya mereka mau diangkat sebagai PNS. Nah ini kan menjadi satu anomali ya, ini satu anomali bahwa sudah dipecat, kemudian sudah dinyatakan tidak layak jadi PNS, tapi oleh lembaga yang lain justru pengen ditarik dan ingin dijadikan sebagai PNS penyidik di Polri gitu. Nah ini yang mau kita minta komentarnya ke Pak Wijang Komarudin, kira-kira perspektifnya itu seperti apa ini dinamikannya gitu, yang tidak kelar-kelar ini Pak Wijang isu ini terus bergulir gitu. Baik, terima kasih Pak Sunardi, ini pertanyaan yang luar biasa menarik dan sampai hari ini masih hangat ya. Sampai hari ini juga saya masih ditanya terkait dengan persoalan ini gitu. Saya kebetulan mengikuti ini dengan seksama ya, mengikuti penjelasan dari termasuk Ketua Komnas HAM, lalu juga ORI, Ombudsman Republik Indonesia dari Ketuanya, saya mengikuti perkembangan itu. Dan saya menilai dan melihat dari awal saya konsisten, bahkan saya banyak riwawancara oleh teman-teman media. Saya bilang, TWK itu kan saya katakan ketika itu akal-akalan. Kenapa? Untuk menyingkirkan penyidik-penyidik yang hebat, penyidik-penyidik yang punya integritas bagus, sedang menangani kasus-kasus besar gitu kan, lalu penyidik senior ingin dibabat habis di KPK. Nah, dengan isu apa? Macam-macam tuh, isunya ada Talibanisme gitu kan. Lalu juga terakhir adalah bagaimana KPK menerapkan tadi, TWK yang dianggap bagi kami ya, bagi saya akal-akalan khususnya, dan bagi rakyat Indonesia juga akal-akalan. Dan itu diperkuat dengan temuannya atau investigasinya atau penyidikannya Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi apa yang saya katakan, bahwa perspektif saya ini selaras dengan temuan-temuan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Jadi saya tidak mengadang-adang. Nah, ini lucu. Kenapa? Disingkirkan, dihajar gitu ya, dibabat di KPK, tapi ingin diterik di Ombudsman. Ini sesungguhnya ada apa? Ada permainan politik apa? Nah, saya sih sedih ya ketika orang-orang terbaik yang dimiliki bangsa ini gitu ya. Mereka juga kan 56 pegawai KPK itu dilatih oleh negara gitu ya, untuk menjadi penyidik terbaik. Tapi faktanya seolah-olah mereka tidak punya jasa dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Mereka dibabat habis, disikat, kemarin 30 September, dipecat gitu ya, dari pegawai KPK. Ini ironi. Ya, tetapi di saat yang sama, ini yang menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Senardi tadi ya. Mereka ingin diangkat oleh Kapolri, dalam hal ini Mabes Polri, sebagai penyidik di Mabes Polri. Nah, ini membuktikan bahwa TWK itu sebenarnya ya, tadi, apa namanya, membenarkan tes sisa ya, dan tes semua rakyat Indonesia bahwa selama ini TKT, bukan TKW ya, TWK. Tes bahwa alasan kebangsaan. Itu ya sesungguhnya apa yang saya sampaikan tadi, merupakan bagian akal-akalan sebagai bentuk untuk menyingkirkan mereka semua. Dan itu semua tahu. Rakyat pun tahu. Dan nggak ada yang nggak tahu. Kan begini, Pak Senardi, kalau saya boleh guyonan ya. Di Indonesia ini tidak ada yang tidak bisa diatur. Semua bisa diatur, katanya. Apa yang tidak bisa? Apa yang tidak bisa? Katanya yang tidak bisa ada dua, Pak Ujang. Yang pertama, kalau Pak Sunardi atau masyarakat Indonesia itu merokok di pom bensin, itu pasti dilarang. Sudah pasti dilarang. Kenapa? Kalau merokok di pom bensin, pasti akan meledak itu pom bensin. Itu dilarang di Indonesia. Yang lain boleh. Apapun tuh, termasuk korupsi pun boleh. Padahal nggak boleh gitu. Nah, yang kedua, apa yang dilarang di Republik ini? Yaitu ke masjid pakai sepatu atau pakai sendal. Itu pasti dilarang. Nggak boleh. Pasti akan digebukin gitu. Artinya, di Republik ini semua bisa diatur, bisa dimainkan, kecuali dua hal tadi. Yaitu merokok di pom bensin. Yang kedua adalah ke masjid pakai sepatu atau pakai sendal. Itu aja yang nggak boleh. Yang lain boleh lah. Nah, termasuk saya katakan, TWK ini, TWK-nya asal-asalan, akal-akalan, dilakukan seolah-olah dengan benar, padahal itu kaleng-kaleng gitu ya. Aku, saya, mohon maaf ya, sesuai dengan penjelasan Ketua Komnas HAM dan Ketua ORI, yang saya ikuti penjelasan mereka dalam webinar khusus yang disampaikan oleh kami-kami gitu loh. Jadi, saya secara objektif menilai bahwa TWK ini adalah persoalan kebangsaan serius, di mana ada penyingkiran yang dilakukan oleh KPK, oleh pimpinan KPK, dan itu sebagainya bentuk daripada, mohon maaf, bagian daripada skenario pelemahan pemberhlasan korupsi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, apa-apa, para koruptor. Ujungnya, akhirnya endingnya lah, adalah TWK itu gitu. Sehingga nanti KPK itu jadi kuasai oleh orang-orang tertentu itu. Nanti itu yang ditangkap itu, orang-orang yang ditangkap di KPK itu pasti orangnya sudah ditarget, orang menjadi lawan politiknya pihak tertentu gitu kan, dan lain sebagainya. Dan nanti ada banyak permainan, bisa saja nanti, mohon maaf ya, ada kongkalingkong, nah ini yang kita tidak inginkan. KPK bukannya menjadi lembaga profesional dalam konteks penegakan hukum, tetapi karena dengan TWK, penyingkiran, apa namanya, penyidik-penyidik itu menjadikan KPK itu sarang atau kelompok tertentu untuk bisa, apa namanya, membasmi koruptor, tapi dari lawan-lawan politiknya sendiri. Ini yang kita tidak inginkan, Pak. Oke, siap. Kang Jang, tapi kan begini, ini jadi agak ini sih ya, pertanyaannya jadi agak menarik nih sebenarnya. Kan mereka mau diangkat jadi PNS di Polri, padahal sebelumnya mereka sudah ditanyatakan, mohon maaf gitu ya, tidak layak jadi PNS di KPK. Emang ini ada standar yang berbeda Kang, untuk menetapkan seorang PNS di lembaga yang berbeda juga gitu. Ini juga nih kira-kira nanti ini. Saya masih, apakah mereka misalnya, gitu ya, masih untuk mereka jadi proses, jadi PNS di Polri itu kan berarti tetap akan melibatkan BKN gitu ya. Nah, sementara kemarin mereka sudah dinyatakan oleh BKN tidak layak jadi PNS karena nggak lolos PWK gitu. Nah, ini gimana kan kita ininya? Kok jadi agak lucu gitu? Begini Pak Senaldi, TWK yang dilakukan di KPK itu lucu. Itu soalnya dari Angkatan Darat. Tetapi, ya itu soal itu, menurut temuan daripada Komnasan dan apa namanya, ORI itu, yang dijelaskan kepada kami, termasuk kepada saya, itu juga untuk standar prajurit gitu loh. Bukan untuk yang lain. Dan yang kedua juga tidak pernah melibatkan, apa namanya, ikatan psikologi gitu ya, dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi, itu pengakuan yang ada di, apa namanya, Ketua Komnasan dan Ketua ORI itu. Jadi, sesungguhnya kalau kita jelas... Ini barang-barang nih kayaknya, Kak. Iya, ini benar. Dan apa adanya yang saya sampaikan, nanti ada rekamannya kok, apa yang terkait masalah ini. Jadi, itulah kenapa Komnasan merekomendasikan ada abuse of power gitu ya, dalam konteks TWK itu. Ada penyelahgunaan pimpinan KPK. Tetapi kan rekomendasinya tidak di gubris. ORI juga sama. Ombudsman Republik Indonesia juga sama. Ada apa namanya, istilahnya, ada 11 rekomendasi gitu loh ya, terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Ada, tapi juga tidak di gubris. Lalu mau apa gitu KPK ini gitu. Jadi, tadi, aneh aja. Atau Jakarta Ombudsman dan Komnasan itu. Jadi, tesnya itu memang dari Angkatan Dara, tetapi tesnya itu untuk prajurit. Itu benar. Saya katakan, saya bilang, memang ini ketemuan dan lucu-lucu dan akal-akal itu. Makanya Komnasan dan ORI berani mengungkapkan rekomendasi-rekomendasi yang itu bercolak belakang dengan KPK. Ya, itu bercolak belakang dengan hasil TWK itu gitu loh. Ya, banyak lagi hal-hal yang lucu, Pak Sunardi. Kalau kita mau kumpas terkait dengan persoalan TWK yang ada di KPK itu, makanya ada apa gitu loh. Apa tadi ya, ada standar aneh yang dilakukan oleh KPK, lalu Kapolri mengambil mereka agar menjadi ASN. Jadi, sebenarnya ini hikmah terbesar ya. Ada hikmah di balik ini gitu loh. Bahwa sesungguhnya TWK yang dilakukan oleh KPK itu tadi mengadang-adang akal-akalan sebagaimana temuan-temuan Komnasan dan ORI itu bisa dibuka kok itu aksesnya. Jadi, Kang Kaujang ini melihatnya bahwa justru yang dilakukan oleh Kapolri sekarang ini dengan wacanakan untuk menarik 56 ini ke Polri, ke penyidik Polri, justru membuka tandir ya, Kang ya. membuka tandir bahwa TWK ini memang nggak beres gitu. Iya. Jadi, semakin membuka kotak Pandora dan meneguhkan gitu bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh KPK itu sesuatu yang tidak benar terkait dengan TWK loh ya. Saya bisa mempertanggung jawaban apa yang saya sampaikan. Dan itu sesuai dengan Komnasan, temuan Komnasan dan apa namanya, ORI, Kombusman Republik Indonesia. Jadi, saya sayangkan ya Indonesia sebesar ini gitu ya. Lalu, apa namanya, kita ingin memperkuat KPK gitu. Kita juga ingin mempertahankan penyidik-penyidik yang berintegritas, yang hebat, yang sedang menangani kasus. Kenapa mereka disingkir, lalu ada apa gitu. Ada kepentingan apa. Nah, di saat yang sama, Kak Polri menurut saya gerak cepat ya. Gerak cepat ini menurut saya. Ini mungkin biasanya mau masuk ke situ, Kang. Soal keputusan Kak Polri untuk menarik ini. Kira-kira menurut Kang Ujang ada apa dibalik ini? Maksudnya, apa maksud ya, dan tujuan yang tidak terlihat dari kita ini, Kak Polri akhirnya memutuskan untuk menarik 56 itu ke Baris Krim. Padahal kan beberapa orang di antara itu kan memang mantan-mantan penyidik gitu di Polri ya. Kemudian mereka jadi pegawai KPK dan sekarang dikatakan tidak lolos gitu. Nah, apakah ini memang tujuannya untuk memperkuat penyidik Sipikor di Polri? Atau memang ini sudah, maaf nih, diskenaryokan dari awal. Nanti kalau nggak lolos di KPK, yaudah kita tarik ke Polri gitu. Mungkin apa-apa begitu, Kang? Ininya. Menarik juga. Menarik juga ya. Tapi saya positif aja nih. Positifnya begini. Nanti kelihatan tuh dalam perjalanan waktu, apa yang disampaikan oleh Pak Senardi, apakah memang ada skenario dari awal, apakah memang betul-betul untuk pemberasahan korupsi di Polri gitu. Saya positif aja begini. Selama ini kan begini. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu kan rusak. Nah, KPK itu hadir itu kan karena rusaknya lembaga-lembaga negara itu dalam kontek penegakan korupsi ya. Maka lahir KPK sebagai lembaga ad hoc. Nah, KPK-nya kan kuat tuh. Lebih powerful ketika itu. Ketika undang-undangnya belum direvisi gitu lah. Bukan seperti saat ini ya. Mereka kuat. Akhirnya, semua ketua umum partai, sekian partai, ketua lembaga negara, ketua DPR, ketua MK, ketua DPD, dan lain sebagainya, banyak yang ditangkap ketika KPK-nya kuat. Nah, saya melihat sisi positifnya ya, ketika kepala penyidik yang 56 ini, yang orang yang katakanlah berintegritas, sudah teruji dalam konteks pemberisan korupsi di KPK, direkbut oleh polisi, saya positifnya ingin memperkuat. ingin mengembalikan, mengembalikan bahwa Polri itu sebagai lembaga penegakan hukumnya dalam, ini pemberisan korupsi yang permanen gitu loh. Yang harusnya tidak boleh kalah oleh KPK. Karena KPK ini lembaga ad hoc. Mestinya kan ada Kapolri dan kejaksaan yang menjadi instrumen utama. lembaga yang harus ada dan permanen dalam konteks penegakan hukum. KPK ini kan kalau korupsinya sudah landai, sudah minim gitu ya, sudah sedikit, itu bisa dibubarkan. Tapi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penegakan hukum lain lah, itu kan tidak bisa, karena dia permanen. Oleh karena itu, saya sih ada hikmah, kalau ini memang dimaksimalkan, 56 pegawai KPK yang akan direkrut oleh kepolisian dimaksimalkan dalam konteks pemberisan korupsi, tidak dikekang gitu ya, nanti tidak diarahkan dan lain sebagainya. Maka kepercayaan kepolisian terhadap pemberisan korupsi akan naik. Saya punya keyakinan itu. Asalkan tadi 56 itu jangan dikondisikan di kepolisiannya gitu loh. Biarkan mereka menangkap kelas-kelas kakap gitu ya, agar apa, agar tadi kepolisian sebagai instrumen utama, penegak hukum utama yang permanen, yang sesungguhnya nanti bisa mengalahkan KPK. Harusnya seperti itu. Hari ini kan tidak. Hari ini kan yang melibatkan penegakan hukum, mohon maaf ya di kepolisian itu, mohon maaf sekali lagi. Itu banyak dimainkan. Oleh kalangan atas dan lain sebagainya. Ini yang menjadi persoalan. Nah KPK dulu tidak bisa dimainkan. Sekarang mau dimainkan gitu loh. Ini yang menjadi problem. Saya tidak tahu Pak Sinardi, yang skenario Pak Sinardi tadi, apakah memang sudah dari awal Polri ingin merahkut, tapi saya positif saja di situ. Saya di situ, jawaban saya. Oke. Menarik nih Pak Wijang penjelasannya. Jadi bisa jadi nanti kalau ini perspektif saya gitu ya, bisa jadi nanti ketika 56 orang ini ditarik ke baris krim Polri, justru penangkapan itu bisa jadi lebih besar di baris krim daripada di KPK gitu. Asal tadi itu tidak dikondisikan itu ya. Saratnya itu tidak dikondisikan, biarkan mereka secara profesional gitu untuk kerja secara profesional gitu. Mungkin itu mungkin yang akan terjadi nanti gitu. Kang Wijang, terima kasih banyak atas waktunya untuk pagi hari ini, sampai ketemu nanti di jangan, 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 apa namanya, jangan sungkan kalau nanti kita mengundang lagi untuk sesi-sesi berikutnya, Kang Wijang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton